Untuk bahan roti, campur 300 gram tepung terigu tinggi, 4 gram ragi instan, 15 gram susu bubuk, 30 gram gula pasir, dan setengah sendok teh baking powder. Lalu aduk rata. Selanjutnya masukkan 1 butir telur, 1 kuning telur, dan 140 ml air es sedikit demi sedikit sambil diuleni sampai kalis. Tambahkan 50 gram margarin dan 1 sendok teh garam. Uleni sampai elastis, diamkan 30 menit, lalu kempiskan adonan. Selanjutnya timbang masing-masing 25 gram, bentuk bulat, lalu diamkan 10 menit. Step berikutnya, pipihkan, bentuk oval panjang, letakkan di loyang yang ditaburi tipis tepung terigu, diamkan 40 menit, kemudian celupkan dalam 100 ml air, lalu gulingkan di 100 gram tepung panir kasar orange. Selanjutnya goreng dalam minyak yang sudah dipanaskan dengan api sedang sampai matang. Angkat, tiriskan. Belah roti tidak putus, kemudian oleskan dengan 4 sendok makan mayonis, letakkan 5 lembar daun selada dan 5 buah sosis belah 2 yang sudah ditumis. Selanjutnya taburkan dengan 50 gram keju parut, kemudian coret-coret dengan 4 sendok makan saus tomat dan 4 sendok makan mayonis. Terima kasih telah menonton!